Wali Kota Gorontalo Martin Taha mencanangkan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Gorontalo yang ke-295 tahun. Pencanangan hari ulang tahun Kota Gorontalo yang ke-295 tahun berlangsung di lapangan Tarunarumaja yang diikuti oleh unsur Forkopimda, ASN, dan tenaga penunjang kegiatan daerah TPKD. Pada ulang tahun Kota Gorontalo tanggal 19 Maret 2023 digelar berbagai macam kegiatan mulai dari kegiatan kesenian, olahraga, dan budaya yang diharapkan dapat disemarakan oleh seluruh komponen baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang bertujuan untuk menembuhkan kecintaan dan rasa memiliki warga terhadap Kota Gorontalo. Seluruh kegiatan dalam rangka ulang tahun Kota Gorontalo diselenggarakan di seluruh kelurahan sehingga dapat diikuti oleh warga. 3, 2, 1 Semeriah mungkin seperti ini akan dimeriahkan dengan berbagai atraksi dan sebagainya yang dihadiri oleh seluruh PNS dan masyarakat luas agar kita bergembira, kita bersukaria bersama-sama menyambut hari ulang tahun yang ke-295 tanggal 19 Maret tahun 2023 ini. Semerah peringatan hari ulang tahun Kota saya gianya untuk tetap bermaksud menumbuhkan kecintaan dan rasa memiliki warga terhadap kotanya. Maka salah satu yang dilakukan bagaimana menciptakan sebuah rangkaian seni yang dilandasi oleh nilai-nilai, budaya, adat dan ciri khas masyarakat Kota Gorontalo dituangkan di dalam lirik dan sair-sair lagu itu yang kemudian di aransmen sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa kebanggaan bagi warganya bahwa saya tinggal di Kota Gorontalo. Dan oleh karena itu diluncurkan salah satu tadi yang saya sudah luncurkan yaitu Marx Kota Gorontalo dan Himne Kota Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-295 ini. Tim Liputan Advetorial, Mimosa TV Kota Gorontalo dan Himne Kota Gorontalo Terima kasih. Terima kasih.